Hai teman-teman assalamualaikum nih karena banyak banget yang request roti pakai susu kental manis makanya di video ini saya bikin roti sobek pakai susu kental manis ya tanpa susu cair full cream kayak yang biasanya saya pakai dan ini dia nih hasilnya ternyata rotinya tetap empuk dan lembut banget loh teman-teman tuh yuk sekarang kita simak yuk seperti apa cara membuat roti sobek pakai SKM ini pertama-tama saya timbang air dulu ya ini air putih biasa atau air suhu ruang bukan panas bukan hangat bukan juga yang dingin dari kulkas kemudian saya tambahin dua saset susu kental manis di sini saya pakai merek Indomilk kalian boleh juga pakai merek lain tidak apa-apa ya Oke sudah kita masukin sekarang total beratnya jadi segini 70 gram tadi dua bungkus yang saya pakai terus di sini saya tambahin sama gula pasir Hai gula pasirnya tambahin tidak usah banyak-banyak ya karena SKM ini kan sudah ada pemanisnya nah ini saya cuma tambahin gula pasir segini aja kemudian di sini akan langsung saya tambahkan sama ragi Hai cukup segini aja ya teman-teman Hai berikutnya Hai bahan ini akan kita aduk dulu sampai mereka kecampur di video-video roti yang sebelumnya banyak banget teman-teman yang nanya susu cair full cream itu bisa atau tidak kalau diganti dengan SKM atau susu kental manis nah kali ini ya saya kasih lihat ke kalian cara bikin roti sobek yang tetap empuk dan lembut walaupun susu cair full creamnya kita ganti pakai susu kental manis tetap bisa teman-teman asalkan kalian tidak salah takar bahan dan juga tahu step by step pembuatannya ya supaya tidak keliru jadi roti kalian tetap empuk dan lembut banget Oke ini sudah selesai saya campur Hai terus disini mau saya masukkan bahan selanjutnya saya akan tambahin telur ayam disini teman-teman saya pakai satu butir utuh kuningnya dipakai putihnya juga dipakai terus kita aduk rata lagi simpel banget kok teman-teman bikin roti ini semua pasti bisa yakin dulu bisa ya nah ini sudah kecampur timbangan saya bikin jadi nol saya akan tambahin tepung terigu langsung disini aja saya pakai tepung terigu protein tinggi kalau bikin roti mau merek apa aja terserah apa yang ada di daerah kalian masing-masing ya kalau saya bikin roti disini biasanya pakai yang bogasari cakra kembar emas ini hasilnya bagus banget kalau dibikin roti terigu sudah saya timbang ini 250 gram atau seperempat kg terus ini kita aduk-aduk pakai spatula aja adonan ini tidak saya mixer sama sekali teman-teman dan juga tidak diuleni tanpa banting-banting ya no banting-banting no ulen no mixer cukup pakai spatula aja seperti ini ini kita aduk kayak gini nih teman-teman sampai dia kecampur ya antara cairan sama bahan keringnya nah oke kalau dia sudah kecampur habis ini baru kita masukin butter atau margarin kalau roti mau lebih enak tuh pakai butter tapi kalau kalian tidak dapat butter pakai margarin aja juga sudah cukup ya sekarang kan ada margarin kayak blue band itu yang aromanya sudah enak banget nih saya pakai margarin blue band tetap enak kok rotinya oke terus ini kita aduk lagi sampai dia kecampur kalau mau dicampur pakai tangan juga bisa cuci tangan bersih baru ini diaduk pakai tangan mau diaduk pakai spatula kayak gini aja juga bisa nih yang penting nih bahannya dia kecampur ya teman-teman sabar aja dan ini tidak perlu waktu lama kok mengaduk adonan kayak gini bentar banget nah ini belum kecampur banget saya mau campur pakai tangan aja bisa juga margarinnya kalau dicairin dulu supaya mudah kecampur itu juga bisa teman-teman mau pakai yang langsung kayak ini tadi juga bisa tidak perlu dibanting ya ini cuma dicampur-campur kayak gini aja nah ini tanpa saya skip ya videonya biar kalian bener-bener lihat ini ini tanpa mixer bener-bener tanpa mixer bener-bener tanpa dibanding-banding bener-bener tanpa dibanting-banting tanpa diulan nih pokoknya tidak sampai pegel ngerjain adonan ini sudah deh ini kita tutup bisa pakai plastik wrap kayak gini atau bisa juga pakai serbet pakai serbet bersih tutupin juga oke diamin di suhu ruang kalau ruangan hangat ini cepat ngembangnya kalau ruangan lagi dingin suhu lagi dingin dia bakalan lebih lambat ini saya diamkan sekitar 30 menit ya setelah 30 menit adonan sudah mengembang seperti ini adonannya kalau dipegang ini lembek teman-teman nih tapi dia sudah kalis lihat kan direntangkan kayak gini dia bisa sampai tipis ini adonannya sudah kalis setelah tadi kita proofing atau kita istirahatkan sekarang kita akan lanjut membagi-bagi adonan ini ya tuh kan adonannya bagus banget adonannya kalau dipegang ini lembek lengket jadi kalian tidak perlu panik terus saking paniknya langsung nambahin tepung terigu ke adonan jangan begitu ya adonannya ini takarannya sudah pas kalau kalian tambahin terigu nanti rotinya bakalan jadi keras jadi kalau adonannya kalian rasa lengket di tangan tangan kalian dikasih aja olesin sama margarin alas kerja juga diolesin sama margarin supaya dia tidak lengket nih kayak gini ya ingat ya takaran bahan yang sudah saya kasih di video ini sudah pas jadi kalian tidak perlu improvisasi nambahin terigu ke adonan roti kalian bakalan jadi keras nanti kalau kebanyakan terigunya siapin loyang sekarang terserah loyangnya itu pokoknya apa yang ada di rumah aja kalau kalian baru belajar bikin roti tidak perlu langsung belanja banyak beli ini beli itu ya gunakan yang ada aja dulu kalau belum bisa beli loyang kalian bisa beli kertas roti aja tetep bisa nah sekarang ini adonan tadi kan sudah saya panjangin nih supaya mudah bagi-baginya aja terus saya bagi-bagi potong-potong kayak gini tidak ada scraper pakai pisau ya tapi kalau mau beli scraper kayak gini murah banget kok di toko alat kue biasanya ada harganya sekitar berapa ya 5 ribu atau 10 ribuan aja satu biji kalau tidak ada pakai pisau aja yang ada di dapur dibagi-bagi seperti ini kalau mau besarnya sama rata ya pakai timbangan ya pakai timbangan digital kalau tidak punya timbangan digital ya saya saranin sih sebenarnya kalian kalau belajar backing itu yang paling pertama wajib kalian punya itu timbangan digital ada kok dijual yang mumer biasanya di marketplace yang harganya 30 ribuan gitu ya 50 ribuan tuh ada supaya bahan yang kalian pakai itu takarannya pas ketika kalian nyobain resep jadinya mengurangi tingkat kegagalan kalau kalian takar bahan itu dengan pas ini adonannya tadi sudah dibagi-bagi terus kita bulatkan ya teman-teman cara saya membulatkan simple aja kayak gini aja yang penting tuh bagian luarnya itu mulus oke kita kerjakan semuanya sampai selesai kalau sudah kita susun ke loyang ini loyangnya sudah saya oles pakai margarin tebel banget margarinnya ya mau cepet pokoknya seret-seret-seret-seret ini adonan kita buletin nih kalau lengket di tangan kayak gini kalian kasih tangan sama margarin terus buletin adonannya oke ini kan gampang banget ngebuletin adonan sampai permukaannya mulus karena ini cuma bikin yang simpel bikin roti sobek habis dibuletin sudah langsung aja kita susun di loyang kerjain semuanya sampai selesai ya ya iyalah dikerjain sampai selesai emangnya sisanya mau dibuang gimana sih susun kayak gini ini satu loyang saya ini muat 5 biji adonan ini tadi per bijinya berapa ya sekitar 35 gram kayaknya kecil aja oke 5 biji sudah jadi terusin sisanya lagi di loyang satunya kenapa saya tuh suka pakai loyang kaca kalau bikin roti kayak gini soalnya waktu kita panggang bagian bawah sama bagian pinggir itu kelihatan kadang-kadang kalau pakai loyang yang warnanya gelap yang kayak bahan aluminium itu kan tidak kelihatan bagian bawah sama pinggirnya kadang-kadang tuh suka bingung ini bagian bawahnya sudah matang apa belum ya gitu kalau pakai loyang kaca begini ini kan kelihatan makanya saya suka makanya saya sering pakai loyang itu bikin roti loyangnya yang kaca begini biar gampang aja ngeceknya bagian bawah dan sampingnya roti itu sudah matang apa belum gitu ini sudah selesaikan saya susun 10 biji terus saya tutup pakai plastik wrap supaya rapet aja sini pakai plastik nih mau ditutup serbet aja juga bisa kita akan proofing adonan ini perlu waktu sekitar 45 sampai 60 menit ya lagi-lagi sesuai sama sesuaikan sama suhu di tempat masing-masing kalau misalnya lagi panas banget bisa jadi 30 menit aja ini sudah full loyangnya sudah ngembang tapi kalau pas lagi dingin gitu suhunya di ruangan tuh bisa lebih lama bisa sampai 1 jam bahkan biasanya oke itu kita proofing terus kalau sudah dia ngembang oven kita panasin ya biasanya saya panasin sekitar 5 menitan sampai 10 menit oven dipanasin di suhu 180 derajat tapi atas bawahnya saya buka nah kalau ovennya sudah panas rotinya sudah mengembang banget kayak gini udah deh kita sudah siap untuk panggang rotinya kalau kalian punya oven tangkering yang di kompor bisa juga dipakai ya tinggal sesuaikan suhunya aja kalau pakai oven listrik gampang banget kita tinggal putar suhunya mau di suhu berapa kalau bikin roti biasanya sekitar 180 derajat celsius terus apinya atas bawah disetting dan atur waktu sekitar 15 menit aja dulu dipasang nanti kalau dia belum matang banget bisa ditambahin tapi untuk awal tuh pasang di 15 menit aja dulu ntar alarmnya bunyi kalau waktunya sudah habis tinggal di cek ya ini atasnya mau diolesin sama susu cair bisa tanpa diolesin kayak gini juga bisa ini kan saya masih ada sisa susu cair di kulkas jadi saya pakai aja untuk ngolesin permukaannya roti ini olesin kayak gini aja supaya nanti ketika dipanggang itu dia tidak apa namanya tidak kering tidak kering banget terus juga warnanya jadi lebih cantik kalau permukaannya kita olesin kayak gini dulu ada juga biasanya orang tuh oles permukaannya pakai susu apa evaporasi tapi saya belum pernah ini sudah saya masukin oven di suhu 180 derajat ya apinya atas bawah dan saya taruh di rak yang paling bawah kita tungguin sampai permukaan rotinya matang dan bagian bawahnya juga matang merata sekitar dua puluhan menit baru ini rotinya matang ternyata ini tadi baru sekitar 10 menitan nah 10 menit lebih tuh kan kalau kaca dia kelihatan teman-teman bagian bawah sama pinggirnya belum karena bagian atasnya dia sudah menguning saya pindahin apinya jadi api atasnya saya matikan terus tersisa api bawahnya aja kayak gitu pakai oven tuh tinggal disesuaikan aja ya sesuaikan sama situasi dan kondisi waktu kita manggang karena biasanya itu bisa beda-beda gitu tergantung yang lagi kita panggang nah ini sudah matang tadi atasnya sudah matang bawahnya juga ini sudah matang terus karena tadi tidak dilapis baking paper dia biasalah ada yang agak lengket terus kita tusuk-tusuk aja kayak gini biar mudah ngeluarinnya oke permukaannya ini biar gincelong biar dia glowing kita olesin sama margarin ya dan ngolesinnya itu selagi rotinya panas terus selagi roti panas juga ini wajib banget kita keluarin dari loyang karena kalau kita biarin dalam loyang nanti bagian bawah roti itu lembab basah gitu jadinya kurang bagus ini saya olesin margarin permukaannya supaya gincelong dan jadi lebih wangi ya rotinya sudah jadi deh teman-teman ini roti sobek simple banget sederhana banget cuma pakai susu kental manis indomilk tadi tanpa susu cair hasilnya seperti ini coba kita tes ya tuh rotinya lembut 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 banget sorry tidak kalah dari roti yang pakai susu kental manis dan ini tadi juga ya tanpa mixer tanpa ulen tanpa banting-banting adonannya hasilnya tetep empuk dan lembut banget jadi buat kalian yang selama ini nanya boleh tidak pakai SKM boleh tidak pakai SKM jawabannya adalah boleh banget ini sudah saya kasih lihat ke kalian ya hasilnya seperti ini selamat mencoba teman-teman tidak ada susu cair full cream kalian bisa pakai susu kental manis walaupun pakai air putih pun bikin roti itu bisa teman-teman hasilnya tetep bisa empuk tetep bisa lembut ya asalkan takaran bahannya pas itu tadi dan cara membuatnya bener step by step nya itu bener oke jadi jangan ragu-ragu lagi mau belajar bikin roti semua pasti bisa bikin roti ya teman-teman jadi di awal itu kalian harus yakin dulu kalian pasti bisa kalau pun gagal coba lagi gagal coba lagi saya dulu juga seperti itu awal-awal bikin roti roti yang saya bikin itu bisa dibanting sampai berbunyi saking kerasnya itu roti tapi saya tidak putus asa tetap semangat pokoknya saya harus bisa bikin roti sampai akhirnya bisa bikin roti yang empuk dan lembut jadi pengalaman itu ya memang penting ya coba gagal coba gagal coba lagi gagal lagi tidak apa-apa makanya saya share disini ke kalian supaya kegagalan kalian itu berkurang dengan melihat tutorial yang saya kasih lihat ke kalian di channel ini nah ini teman-teman rotinya bisa kalian belah kayak gini di tengah terus bisa dikasih isian diisiin coklat diisiin tiramisu diisiin apalagi ya keju ini diolesin aja sama margarin tengahnya yang simpel nih oles margarin tengahnya terus dikasih seres sudah deh anak-anak dikasih kayak gini suka banget taburin seres coklat disini terus ditutup lagi enak banget ini teman-teman buat sarapan ya atau buat teman ngeteh sore sore oke teman-teman terimakasih ya sudah menyaksikan video ini happy baking and thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh